Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek kembali kritisi sistem penganggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Pasalnya hingga saat ini beberapa dinas penghasil pendapatan asli daerah justru kurang mendapat perhatian dari segi peningkatan alokasi anggaran Dari hasil evaluasi Komisi 3 terhadap sejumlah OPD salah satu dinas penghasil pendapatan yang justru minim anggaran adalah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Akibatnya sistem pengembangan pariwisata di Kabupaten Trenggalek tidak bisa berjalan dengan maksimal sehingga belum mampu mendongkrak kunjungan pariwisata yang signifikan seperti di Kabupaten Tetangga Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Trenggalek Imam Basuki mengatakan bahwa inti dari penganggaran adalah pendapatan sehingga dinas-dinas penghasil PAD harus lebih diperhatikan dan diberi fokus anggaran agar bisa lebih maksimal dalam mengelola maupun mengembangkannya di mana pun dalam polos penganggaran burung-burung-burung-burung-burung intinya di pendapatan intinya ini di pendapatan bukan di program program itu tidak akan jalan kalau pendapatan tidak nyampe jadi target pendapatan ditingkatkan kiatnya mau mengelola maupun wisata di support jadi support karena apa? pendapatan yang tidak dapatkan itu betul nih tapi itu kan spesifik yang besar itu spesifik gitu tapi kalau wisata kan bisa pulang kemana-mana gitu untuk mengembangkan lokasi tujuan wisata baru pihak Dewan juga menekankan agar dinas terkait segera mengidentifikasi obyek-obyek wisata baru yang ada di sepanjang jalur lintas selatan pasalnya lokasi wisata yang ada di jalur tersebut bisa menjadi rujukan wisata baru yang mampu menungkrak pendapatan asli daerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati